Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di hobi-hobiku Kali ini saya akan membagikan pola Tas handphone dengan motif cantik Seperti ini Ini bagiannya timbul dan hasilnya juga lurus Hingga ke atas Perpaduan warnanya bisa teman-teman kreasikan Semoga polanya mudah Untuk diikuti Buat yang ingin selalu update Silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya Untuk pemberitahuan notifikasi Updatean terbaru Terima kasih Nah ini benang yang saya gunakan Poli kilap Lalu ada penanda Dan hook ukuran nomor 3 Tulip Motif ini kelipatan 8 Pertama Buat awalan rantai 24 Rantai Setelah 24 rantai Di ujung tambahkan 1 rantai Mulai pengerjaan di rantai ke 24 tadi Isi tiap-tiap rantai dengan 1 single crochet Atau 1 SC setiap rantai Lanjutkan hingga ke ujung Selesai 1 baris Kemudian di ujung Tambahkan 1 rantai Putar rajutannya Isi kembali tiap-tiap lubang Dengan 1 SC Dan ini adalah baris yang kedua Nah lanjutkan hingga ke ujung Ulangi 1 rantai Putar SC setiap lubang Buat sekitar total 8 baris Nah ini sudah selesai Total 8 baris Untuk ukuran lebih lebar Bisa teman-teman tambahkan Sesuai kelipatan motif Yaitu 8 Nah di ujung Saya tambahkan 1 rantai Beri penanda 1 lubang sebelum lubang terakhir Atau lubang yang kedua disini Untuk pengerjaan berikutnya Adalah SC berkeliling Jadi untuk jumlah SC nya Saya sarankan hitung Supaya motifnya pas Jadi untuk sisi bagian yang kiri ini Nanti ada 8 Sesuai dengan jumlah baris Bawah 24 Kanan 8 Dan di atas 23 Hingga ke penanda Jadi dikurangi 1 ya Nah disini saya Mulai dengan 8 SC Untuk sisi ini Nah kemudian ke sisi ini Dengan jumlah SC nya 24 Lanjutkan Disini 8 Dan di atas 23 Mendekati akhir putaran SC ke 23 Di penanda Akhir putaran Slip stitch Di puncak SC pertama 1 rantai Nah selanjutnya Saya akan masuk Ke bagian motif yang pertama Dimulai dengan mengisi Tiap-tiap back loop Atau sisi belakang ya Back loop Dengan 1 SC Dimulai dari titik Tempat slip stitch Back loop SC Berkeliling Nah seperti ini Lanjutkan hingga Akhir putaran Disini Nanti akhir putaran Slip stitch 1 rantai Jadi buat Back loop SC Sebanyak 3 baris Nah ini dia Sudah selesai 3 baris Back loop SC ya Dan untuk Yang SC terakhir Untuk baris yang ketiga Saya akan ganti Benangnya ke warna Yang berbeda Nah disini Penandanya Saya lepaskan Dan Akhir baris ketiga Slip stitch Ganti benang Tarik kuat Satu rantai Nah seperti ini hasilnya Motifnya lurus Dan untuk benang yang warna coklat Tidak usah diputuskan Karena saya masih akan menggunakannya Untuk pola berikutnya Ke bagian yang kedua Dimulai dengan Back loop SC Sebanyak 3 kali Dimulai dari titik Tempat slip stitch Back loop SC pertama Lubang berikutnya Back loop SC kedua Lubang berikutnya Back loop SC ketiga Kemudian Masuk ke bagian motif pengulangan Dimulai dengan 2 rantai Skip 3 Sini skip 3 Satu Dua Tiga Di lubang yang keempat Beri penanda Supaya nanti Tidak bingung Untuk bagian polanya Jadi beri penanda Skip 3 Lubang keempat Beri penanda Lanjutkan Merajut Lilit benang Turun 1 titik Di bawah SC Yang tadi ya Yang terakhir Ini Turun 1 titik Tarik benang 1 kali Kemudian Sejajarkan Di lubang berikutnya Turun 2 titik Di lubang berikutnya Menjadi turun 3 titik Nah disini Nah disini Lubang berikutnya Naikkan 1 titik Disini ya Dan lubang berikutnya Tepat di bawah penanda Turun 1 titik Sejajarkan dengan yang berseberangan Tepat di bawah penanda Keluarkan benangnya Tiga rantai Satu Dua Tiga Nah seperti ini Lalu mulai dari titik Yang diberi penanda Pola berikutnya Back loop SC Kali 5 Mulai dari titik Yang diberi penanda Back loop SC Kali 5 Satu Dua Tiga Empat Lima Nah kemudian Ulangi polanya Dari bagian Dua rantai Yang ini Pengulangan pola Dua rantai Skip Tiga Lubang keempat Beri penanda Kembali ke dua rantai Turun sejajar SC Yang masih Barusan Tarik satu kali Di lubang berikutnya Turun dua Tarik satu kali Lubang berikutnya Turun tiga Tarik benangnya Satu kali Lubang berikutnya Naik Tarikan yang kedua Kemudian lubang berikutnya Tepat di SC Di bawah penanda Keluarkan Tiga rantai Kemudian Mulai dari titik Yang diberi penanda Pola berikutnya Back loop SC Kali 5 Nah seperti ini Lanjut Ulangi pola Dua rantai Skip Tiga Beri penanda Di lubang keempat Kembali ke dua rantai Tarik benang Di tempat di bawah SC Yang warna merah Turun satu titik Tarik benang Di lubang berikutnya Turun di titik kedua Tarik benang Di lubang berikutnya Turun di titik ketiga Kemudian Di lubang berikutnya Ditarikan kedua Lubang berikutnya Tepat di bawah Di bawah penanda Tarik benang Satu kali di bawah penanda Keluarkan Tiga rantai SC kali 5 Back loop SC kali 5 Dimulai dari titik Yang diberi penanda Satu Dua Tiga Empat Lima Nah seperti ini Lanjutkan hingga Akhir putaran Pengulangan pola terakhir Setelah dua rantai Tiga rantai Back loop SC kali 5 Satu Dua Tiga Empat Lima Lanjut Dua rantai Turun di bawah SC Satu titik Tarik satu benang Jadi ini motifnya pas ya Beri penanda Skip tiga Tepat di Satu terakhir Turun di SC yang terakhir Disini Tarik satu kali benang Di lubang berikutnya Turun dua titik Tarikan benang Lubang berikutnya Turun tiga titik Tarikan benang Lubang berikutnya Turun dua titik Di lubang berikutnya Tarik benang Kemudian terakhir Terakhir Tepat di bawah penanda Tarik benang Satu kali Keluarkan Tiga rantai Tiga rantai Nah untuk Yang di penanda Masih tersisa Satu titik Itu back loop SC Akhir putaran Slip stitch Di penanda Tarik kuat Satu rantai Nah hasilnya Seperti ini Nah disini Terjadi penambahan Stitch Jadi saya akan Kembalikan Hitungan Motifnya Kelipatannya Seperti semula Dimulai dari Titik yang diberi penanda Back loop SC Kali tiga Satu Back loop SC Kedua Dan back loop SC ketiga Nah disini Ada dua rantai Cukup isi Dengan Satu SC Di puncak motif Satu SC Kemudian Di dua rantai Satu SC Masing-masing Back loop Isi dengan Satu SC Jadi ada Lima back loop SC Dua Tiga Empat Lima Nah seperti ini Jadi dia terlihat Timbul ya Di bagian sini Kembali ulangi pola Satu SC Di dua rantai Satu SC Di puncak motif Dan Dan satu SC Dan satu SC Di dua rantai Back loop SC Kali lima Nah seperti ini Lanjutkan hingga Akhir putaran Mendekati Mendekati akhir putaran Di sini Dua rantai Isi dengan Satu SC Puncak motif Satu SC Dua rantai Satu SC Dan jangan lupa Di sini ada Satu SC lagi Lanjutkan dengan Back loop SC Nah akhir putaran Langsung Slip stitch Di penanda Slip stitch Tarik kuat Satu rantai Nah hasilnya Seperti ini Untuk bagian berikutnya Masuk ke Motif bagian yang pertama Di ulang Yaitu Back loop SC Berkeliling Dimulai dari Titik tempat Slip stitch Back loop SC Berkeliling Nah seperti ini Hasilnya Lanjutkan Hingga Akhir putaran Kemudian slip stitch Satu rantai Ulangi pola Back loop SC Sebanyak Tiga baris Nah ini Sudah selesai Tiga baris Back loop SC Berkeliling Selanjutnya Di SC Terakhir Di sini Saya akan ganti Benangnya Ke warna Berbeda Untuk variasi Slip stitch Ganti benang Tarik kuat Satu rantai Nah hasilnya Seperti ini Lalu ulangi lagi Motif bagian yang kedua Motif bagian yang kedua Mulai dengan Back loop SC Kali 3 Dari titik Tempat Slip stitch Setelah itu Skip 3 Satu Dua Tiga Beri penanda Di bagian yang keempat Lanjutkan Dua rantai Satu Dua Turun di bawah SC Yang terakhir Satu titik Tarik benang Satu kali Di lubang berikutnya Turun dua titik Tarik benang Satu kali Lubang berikutnya Turun Tiga titik Tarik benang Satu kali Lubang berikutnya Turun dua titik Satu kali Tarik benang Kemudian Lubang berikutnya Tepat di bawah penanda Tarik satu kali Benang Keluarkan Tiga rantai Lanjut Back loop SC Kali lima Dimulai dari titik Yang diberi penanda Satu Dua Tiga Empat Lima Lanjut Ulangi polanya Dua rantai Skip tiga Di lubang berikutnya Beri penanda Kemudian Kemudian Turun di bawah SC Satu titik Tarik benang Lubang berikutnya Turun dua titik Tarik benang Lubang berikutnya Turun tiga titik Tarik benang Lubang berikutnya Turun dua titik Tarik benang Kemudian terakhir Tepat di bawah penanda Tarik benang Keluarkan Tiga rantai Back loop SC Kali lima Dimulai dari titik Yang diberi penanda Dua rantai Skip tiga Beri penanda Lubang berikutnya Tarik benang di bawah SC Satu kali Lubang berikutnya Tarik benang Di titik yang kedua Lubang berikutnya Tarik benang Di titik yang ketiga Lubang berikutnya Tarik benang Di titik yang kedua Kemudian terakhir Tarik benang Tepat di bawah SC Keluarkan Tiga rantai Back loop SC Kali lima Dimulai dari titik Yang diberi penanda Nah lanjutkan pola ini Hingga akhir putaran Pengulangan terakhir Setelah dua rantai Back loop SC Kali lima Dua rantai Turun satu titik Di bawah SC Jadi ini pas ya Skip tiga Beri penanda Di lubang yang keempat Turun satu titik Di bawah SC Tarik benang Lubang berikutnya Turun dua titik Di bawah SC Di bawah SC Lubang berikutnya Turun tiga titik Tarikan benang Lubang berikutnya Turun dua titik Kemudian terakhir Di bawah penanda Turun satu titik Keluarkan Tiga rantai Jangan lupa Jangan lupa Back loop SC Tiga dari titik Tiga dari titik Slip stitch Di bagian dua rantai Isi satu SC Puncak motif Satu SC Dua rantai Dua rantai Dua rantai Satu SC Back loop SC Kali lima Lanjut Di dua rantai Satu SC Puncak motif Satu SC Nah seperti ini Ulangi Hingga akhir putaran Kemudian slip stitch Satu rantai Ulangi lagi Motif bagiannya Mulai dari yang pertama Kedua Dan ketiga Secara bergantian Teman-teman bisa Ganti benangnya Sesuai dengan selera Jadi lanjutkan Hingga mendapatkan Tinggi untuk Tes handphone ini Sesuai dengan Ukuran handphonenya Nah ini dia Saya rasa Sudah cukup Untuk tingginya Hasilnya juga Sudah mulai kelihatan Motifnya timbul Untuk bagian motif Akhiri Di bagian yang ketiga Yang ini ya Disini saya Sudah slip stitch Satu rantai Di akhir putaran Pengerjaan berikutnya Isi tiap-tiap Bubang Dengan Satu SC Nah lanjutkan Ini hingga Akhir putaran Setelah itu Nanti teman-teman Bisa buat Beberapa baris Lalu kalau Sudah cukup Bisa langsung Sisipkan Untuk tali Selempangnya Disini saya lipat Untuk memberi penanda Bagian kiri dan kanan Untuk tali selempangnya Cukup sederhana Ini terdiri Dari sekitar 5 SC Bolak-balik Dengan ukuran panjang Lebih kurang 90 hingga 100 cm Ring saya gunakan Disini Ukuran 2,5 Untuk ring persegi Teman-teman Bisa gunakan Ring sesuai selera Jadi nanti Tinggal letakkan Di bagian kiri dan kanan Dengan tusuk 6 SC Untuk ring Setelah itu Buat sekitar Satu atau dua Putaran SC Terakhir Kemudian Tasnya Selesai Nah ini dia Hasil akhirnya Sudah selesai Bagian talinya Juga sudah Saya Rajutkan Ke bagian Tas Dan setelah ring Disini saya buat Sekitar Satu baris SC Berkeliling Untuk motifnya Disini teman-teman Bisa lihat Ini agak timbul Untuk bagian Bintangnya ini Kemudian Hasilnya juga cukup rapi Hingga ke atas Untuk bagian awal Dan akhir Ada disini Walaupun sedikit Kelihatan Tapi Masih bisa Dibilang rapi Nah Untuk ukuran Final Dari Tasnya Ini Tinggi 16 cm Sementara Untuk lebar 12 cm Dan untuk Bagian alas 2 cm Supaya terlihat Lebih cantik Teman-teman Bisa mengganti Warnanya Dengan Variasi Yang lebih Banyak Nah Semoga Polanya Mudah Untuk Dipraktekan Terima kasih Buat Yang sudah Menonton Sampai Jumpa Di uploadan Video Terbaru Berikutnya Terima kasih